Dari yang satu linda bisa keluar tiga linda Nanti gak tau ke depannya ada keluar berapa linda lagi Kasus ini tuh kayak dibikin puter-puter gitu loh Kenapa dia di dalam kesurupan itu seperti tau semuanya Itu jalannya linda untuk melindungi dirinya Bisa jadi dia juga ikut terlibat Atau bisa jadi dia ketakutan Namun dia tidak punya cara selain kesurupan Actingnya jelek banget mbak Eh, emang kita orang PA kok dibego-begoin Masa ada orang kerasukan setelah 8 tahun Kalau emang benar-benar kerasukan yang benar-benar ada Kenapa gak masukin ini tubuhnya pelaku Akhirnya terbongkar inilah kejanggalan dari sosok linda Teman Vina yang baru-baru ini muncul Mulai dari linda yang mengatakan bahwa waktu kejadian dia ada di rumah Dan sudah tidak bersama Vina selama 6 bulan lamanya Namun dari kesaksian mel-mel di youtube jejak backpacker Bahwa linda ada waktu kejadian tersebut bersama Vina, Eki, dan si mel-mel sendiri Apalagi linda mengatakan dia tidak mau muncul di media sebelumnya Karena masih trauma setelah kejadian Vina meskipun sudah beberapa tahun Namun netizen yang bingung dari isi konten-kontennya kok terlihat dia seperti happy-happy aja Dan tidak menunjukkan rasa tertekannya tersebut Tak hanya itu anehnya Ternyata teman Vina yang bernama linda Ada tiga orang Yang pertama linda kesurupan atau seperti kalian lihat sekarang Yang kedua linda yang memiliki tato di tubuh Dan terakhir linda yang diduga teman dekat vina Nah dari sinilah netizen kaget Kok bisa-bisanya ada tiga orang linda Yang bikin kagetnya lagi Linda juga berkata bahwa dia tidak mengenal dengan pelaku Peggy yang baru-baru ini ketangkap Linda juga mengatakan bahwa tidak mengenal sama sekali dengan delapan pelaku yang sudah ditangkap sebelumnya Waduh-waduh Di lain sisi soal linda yang dirasuki arwah Vina lagi baru-baru ini Banyak netizen yang mengatakan bahwa itu hanya pura-pura Netizen percaya bahwa linda sebenarnya tidak kesurupan Alasannya karena netizen bingung kok bisa vina tahu soal youtube jejak backbaker Tak sampainya disana linda juga memberi pernyataan Bahwa hubungan dia sama almarhum vina tidak sedekat apa yang ada di film Namun beberapa saat linda juga menyatakan bahwa linda sama sekali belum melihat atau menonton film tersebut Waduh-waduh Linda ini kesurupan Lihat apa yang disampaikan oleh linda ini Yang ada di benak saya ini kenapa linda itu sangat memakai dirinya Memakai dirinya dalam arti harus kesurupan Apakah dia tidak berani gitu mengatakan yang sesungguhnya Whatever lah masalah dia itu takut Atau apa di ancam misalnya Dia tidak berani buka mulut Cuman kan masalahnya guys Kita ini orang yang berpendidikan Kenapa dia di dalam kesurupan itu seperti tahu semuanya Seperti pada komen-komen siti sebelah itu banyak yang mengatakan Itu jalannya linda Untuk melindungi dirinya Bisa jadi dia juga ikut terlibat Atau Bisa jadi dia ketakutan Namun dia tidak punya cara selain kesurupan Dari wajah linda ini dia ini benar-benar gak kesurupan Astinya acting Maaf kalau saya memojokkan disini Ayo linda kalau memang apa yang kamu tahu Jangan memakai kesurupan kamu Katakan ya sesungguhnya Ya Judulnya mencari keadilan untuk Vina Tapi dari yang satu linda bisa keluar tiga linda Dari yang satu pegi bisa keluar dua pegi Ih sampai asam lambung gue lihat kasus ini serius Muter-muter Nanti gak tau ke depannya ada keluar berapa linda lagi Itu yang namanya si linda-linda itu Kalau misalnya lain kali dia kesurupan lagi ditanyain Bener gak tuh yang sekarang lagi ditangkep itu Pelakunya gitu loh Kan yang merasuki si linda itu kan jinkorinnya kan Kasus ini tuh kayak dibikin puter-puter gitu loh Udah pake jalur goib Ya pake Jalur hukum udah Jalur sosial media udah Masih muter Bingung kita sampai asal lambung Kalian udah sampai apa Aduh lagi rame lagi nih kesurupan Vina part 2 Udah kayak film Spaderman ada lanjutannya Gak percaya gue Hah? Actingnya jelek banget mbak Hei Memang kita orang PA kok dibego-begoin Nangisnya Ya ampun Hei Lagi ikut acara termek-mek apa gimana sih Hei Masa ada orang kerasukan setelah 8 tahun Hei Disitu piala dunia Gendal 8 tahun kemana aja ini arwahnya Hei Mincil rumah Hei Mincil KPR Kok bisa tiba-tiba ada kerasukan part 2 Hah? Bohong nih Bohong-bohong Jangan percaya Orang nih kalau kerasukan ya Biasanya tuh dikasih Kopi hitam nih Itu pasti langsung Ilang tuh kerasukannya Ini mah Lu isin bursa 20 juga Sungguh ini Lu kiting-kitingin kakinya tuh Tapi pake celurit Hah? Bohong Lagian ini Mohon maaf ya Ini Kalau emang bener-bener kerasukannya Gak mau bener-bener ada Kenapa gak Masukin ini Tubuhnya pelaku yang ini Jadi biar dia ngaku itu Hah? Kerasukan Hah? Kerasukan pake part 2 Ini Di alam sana Main tiktor juga Pake part 2 Heh? Mari ni Nah Ini Bak Ya Ah Michael